Halo teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi informasi tentang replik tes corona di Bandara Soekarno-Hatta. Dilihat dari media sosial, ada akun atawkkaka yang mengatakan bahwa replik tes corona di Bandara Soekarno-Hatta dihargai seharga Rp 550.000 untuk satu orang. Tapi setelah diterusuri oleh tim masyarakat antifiknya Indonesia atau MAFINDO, ternyata informasi tersebut tidak benar. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP, Anas Ma'ruf, mengklarifikasi bahwa replik tes corona dan pelayanan kesehatan di Soekarno-Hatta itu gratis. Alias tidak dipungut biaya. Tes tersebut hanya dilakukan khusus untuk orang Indonesia yang baru pulang dari luar negeri atau repatriasi. Jika terbang di wilayah Indonesia, penumpang tersebut harus dites terlebih dahulu. Di rumah sakit sebelumnya, informasi mengenai adanya tes sebelum keberangkatan itu salah. Sebab pihak Bandara Soekarno-Hatta tidak menyediakan retik tes untuk keberangkatan. Hanya untuk orang Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Dari Bandara sendiri, ada tiga syarat kepada penumpang yang mau berpergian. Yang pertama, tiket pesawat. Kedua, surat keterangan tugas. Yang ketiga, surat keterangan hasil tes negatif corona. Kesimpulan mengenai informasi yang beredar sebelumnya itu merupakan informasi yang salah. Sebab video yang diperlihatkan itu, ternyata tempatnya bukan di Bandara Soekarno-Hatta. Teman-teman semua, jangan mudah percaya ya. Sekian berita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton!